Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Ini menyambung pemaparan kemarin ya Bapak dan Ibu. Kemarin kan kita sudah berbicara banyak mengenai permasalahan dan mitigasi kontrak pekerjaan konstruksi. Nah ini satu lagi yaitu jasa konsultansi, tapi ketika kemarin sedang berdiskusi, sepertinya ada satu hal yang perlu saya tambahkan dalam pemaparan yaitu terkait dengan penyelesaian sengketa. Jadi karena kita tidak bisa pungkiri bahwa dengan kondisi era COVID seperti ini akan banyak sengketa-sengketa yang timbul, yang muncul, yang mengakibatkan pekerjaan tersebut menjadi sulit untuk dilaksanakan atau dilanjutkan ataupun untuk dibayarkan. Jadi itu salah satu yang menurut saya perlu untuk kita tambahkan di sesi siang ini, hari ini ya. Baik, kita mulai dari jasa konsultansi dulu ya Bapak-Ibu, bahwa seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, ketika kita bicara infrastruktur, kita bicara siklus penyelenggaran jasa konstruksi, kemarin kita sudah membahas bahwa ada keterkaitan antara jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksi, di mana satu kesatuan rangkaian itu disebut dengan siklus penyelenggaran jasa konstruksi. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa ketika kita bicara jasa konsultansi, maka ada dua kubu yang bisa kita bagi di jasa konsultansi. Itu konsultan MK pengawas yang menempel kepada pekerjaan konstruksinya dan jasa konsultansi pengkajian perencanaan dan perancangan yang mungkin secara pekerjaan bisa mobilisasi ke lapangan, namun juga pada umumnya tidak melakukan mobilisasi lapangan. Nah, ini akan berpengaruh bagaimana kontraknya dengan kondisi COVID ini. Jadi ketika kemarin mungkin sudah saya jelaskan, ketika COVID, maka permasalahan terbesar sebenarnya adalah bagaimana mengenali, melihat dampak dari keadaan COVID ini terhadap kontraknya masing-masing. Nah, untuk jasa konsultansi konstruksi, Bapak-Ibu, tentunya permasalahan yang timbul di jasa konsultansi konstruksi itu tidak seperti permasalahan yang timbul kepada pekerjaan konstruksi. Kenapa? Karena perbedaan dari nature-nya dari pekerjaan itu sendiri. Ketika kita bicara jasa konsultansi konstruksi, misalnya pengawas manajemen konstruksi, dampaknya bisa jadi, itu adalah penghentian pekerjaan konstruksi yang diawasinya, kemudian yang kedua adalah pemotongan anggaran, yang ketiga ada gangguan mobilisasi personal, dan yang keempat itu ada risiko kesehatan. Nah, untuk konsultan pengkajian perencanaan perancangan, mungkin penghentian pekerjaan konstruksi itu tidak berdampak kepada pelaksanaan pekerjaan atau pelaksanaan jasa konsultansi konsultan pengkajian perencanaan dan perancangan. Nah, sama seperti pekerjaan konstruksi kemarin, yang kita lihat adalah bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi, bagaimana perubahan-perubahan yang ditimbulkan akibat dampak daripada COVID-19 ini terhadap metode pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan perubahan biaya pelaksanaan. Nah, ini kembali lagi, seperti yang kemarin saya sampaikan, sangat bergantung pada jenis dan pasal di dalam kontraknya. Nah, Bapak-Ibu tentunya mungkin di dalam pemikiran Bapak-Ibu, jasa konsultansi itu sama dengan yang diatur oleh LKPP. Nah, sementara di kita, di Permen 7-2019, ada perbedaan-perbedaan prinsip, perbedaan-perbedaan dasar yang membedakan antara jasa konsultansi konstruksi yang diatur oleh PUPR dengan jasa konsultansi yang diatur oleh LKPP. Apa perutama, perbedaan-perbedaan utamanya adalah, contoh, untuk konsultan pengkajian perencanaan dan perancangan, misalnya, dia mempunyai kewajiban-kewajiban terkait dengan pengawasan berkala, apabila itu adalah konsultan pengkajian perencanaan atau perencanaan untuk bangunan gedung. Sedangkan, untuk konsultan pengawasan dan minimik konstruksi, dia memiliki kewajiban untuk mengawasi pekerjaan lain yang bukan pekerjaannya. Jadi, dia sangat bergantung pada konsultan pengawasan dan minimik konstruksi, sangat bergantung kepada pekerjaan konstruksi yang diawasinya. Nah, ini perbedaan prinsip yang mungkin secara kontrak di dalam LKPP dan di dalam PU itu nanti akan sangat berbeda. Bagaimana menerjemahkan pasal-pasal dalam kontraknya. Nah, di dalam Perpres 16-2018, Bapak-Ibu, kita mengenal sekarang yang namanya kontrak jasa konsultansi waktu penugasan. Nah, waktu penugasan ini sedikit berbeda dengan prinsip dulu yang digunakan di Perpres 54-2010, itu kontrak jasa konsultansi harga satuan. Nah, kenapa begitu? Karena yang digunakan sebagai pembayaran untuk kontrak jasa konsultansi waktu penugasan itu adalah waktu penugasan aktual dari si personelnya ditambah dengan pembayaran biaya non-personelnya sesuai dengan pelaksanaan aktual dalam ketentuan kontrak. Jadi, mirip dengan pembayaran terhadap pekerjaan terpasang yang di pekerjaan konstruksi. Jadi, kita membayarnya berdasarkan berapa bulan personal tadi benar-benar dikerahkan atau bekerja di lapangan, dan berapa biaya-biaya non-personel yang dikeluarkan selama dia melaksanakan pekerjaannya. Nah, keakanya sangat menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan. Dan kemudian, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. Ini mudah-mudahan bisa ditangkap ya, Bapak-Ibu. Nanti akan ada pertanyaan terkait dengan kontrak jasa konsultansi waktu penegasan. Mudah-mudahan Bapak-Ibu bisa memahami dan bisa mendapatkan persepsi yang sama dengan kami. Yang kedua adalah kontrak jasa konsultansi konstruksi Lumsum. Nah, Lumsum mungkin dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah bergeser terlalu jauh. Itu ada ruang lingkup kemungkinan kecil berubah. Kemudian, keakanya biasanya lengkap dan akurat, disertai dengan kebutuhan minimal tenaga Ali. Dan output itu berdasarkan outputnya sudah jelas didefinisikan dia mau menghasilkan apa. Dan yang terakhir itu adalah pembayaran berdasarkan tercapainya tahapan produk atau keluaran yang dicantumkan dalam kontrak tanpa ada rincian biaya dan rincian biaya personal dan biaya non-personel. Nah, kembali lagi pertanyaannya seperti kemarin itu adalah bagaimana risiko yang ditanggung oleh penyedia? Mungkin kalau Bapak-Ibu sudah mengikuti dari kemarin, sudah mendengarkan dengan baik, risiko yang dimaksud ini adalah risiko yang diperkirakan saat melakukan atau memasukkan penawaran. Jadi, bukan risiko yang timbul di tengah-tengah pelaksanaan pekerjaan tanpa diestimasi sebelumnya. Nah, ini ada struktur kontrak jasa konsultasi konstruksi Bapak-Ibu. Di sini bisa kita lihat ada yang namanya rincian komponen remunerasi personal dan ada yang namanya rincian biaya langsung non-personel. Ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk menghitung berapa besaran pembayaran nanti berdasarkan penugasan aktual dan berdasarkan biaya aktual yang dikeluarkan di lapangan. Nah, ketika dia bicara kontrak lusum, maka rincian komponen remunerasi personal tadi tidak ada. Dan rincian biaya langsung non-personel tadi tidak ada. Yang ada itu adalah daftar keluaran dan harga. Ini yang berisi berapa sih outputnya nanti, berapa sih harganya nanti akan dibayarkan sesuai dengan output tersebut. Nah, kemudian apa lagi yang harus kita perhatikan dalam kontrak, yaitu ada daftar personel, daftar subkontrak apabila ada, dan jadwal penugasan personel. Berapa lama personel tersebut akan ditugaskan, itu harusnya dibuat di dalam jadwal penugasan personel. Nah, kemudian Bapak-Ibu ketika kita bicara lumsum, ada nggak jadwal penugasan personel? Oh, tentu ada. Karena lumsum juga memiliki jadwal penugasan personel yang digunakan bukan untuk pembayaran, tapi untuk melihat ketercapaian keluaran dari si pekerjaan jasa konsultansi lumsum tadi. Jadi beda fungsi antara jadwal penugasan personel yang ada di dalam waktu penugasan dengan jadwal penugasan personel yang ada di dalam kontrak lumsum. Nah, kemudian itu ada dokumen-dokumen lainnya. Nah, untuk kontrak jasa konsultansi konstruksi yang membedakan itu adalah ada data teknis selain KAK yang dibutuhkan. Contoh, ketika kita memilih sebuah jasa konsultansi pengawasan, maka ada perlu dokumen-dokumen yang terkait dengan apa yang akan diawasi. Contoh, misalnya kita membutuhkan dokumen DED yang menjadi data teknis yang disampaikan oleh PPK bagi penyedia untuk mengetahui bangunan seperti apa sih yang akan diawasi. Tapi DED tersebut muncul bukan menjadi syarat kompetisi. Jadi ini tidak menjadi syarat-syarat dalam kompetisi seleksi jasa konsultansinya. Hanya menjadi syarat untuk pelaksanaan kontraknya. Berupa informasi mengenai bagaimana sih pekerjaan yang akan dilaksanakan, ada nggak hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh penyedia jasa ketika dia nanti melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi konstruksinya. Seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan saya tidak terlalu cepat. Kemudian, di sini juga perlu Bapak dan Ibu perhatikan bahwa ketika kita melihat hirarki dari jasa konsultansi konstruksi, ada perbedaan hirarki antara jasa konsultansi konstruksi waktu penugasan dengan jasa konsultansi konstruksi lumsum. Letaknya adalah, perbedanya adalah di mana posisi daftar keluaran dan harga. Jadi ketika di kontrak waktu penugasan, posisi daripada rincian-rincian tadi, letaknya di atas. Kenapa letaknya di atas? Artinya dia si personel, personel dan biaya langsung non-personel itu berada di atas dari KAK, SSUK, dan SSKK. Kenapa? Karena nanti yang digunakan untuk membayar adalah rincian komponen remunasi personel dan rincian biaya langsung non-personelnya tadi sesuai dengan penawaran dari penyedia. Nah, untuk kontrak lumsum, daftar keluaran dan harga itu terletaknya di bawah. Kenapa? Karena pembayarannya tidak bergantung kepada daftar keluaran dan harga. Jadi ketika ada pertentangan antara KAK dan daftar keluaran dan harga, maka kita tetap mengacu kepada KAK. Apabila nanti KAK-nya pengen diubah, maka kita melakukan adendum kontrak dulu agar bisa melakukan perubahan KAK tersebut dan itu akan naik posisinya ke atas ke adendum. Oke, mudah-mudahan cukup dipahami.